Halo Raid Bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal Kali ini saya akan merangkum melalui cerita film Coldplay yang rilis tahun 2006 Terjebak di gurun salju dan diteror oleh psikopat, itu adalah hal yang paling menyeramkan bukan? Yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya Dimulai tahun 1970, seorang anak laki-laki dengan tanda di wajahnya berlari ketekutan di atas salju Berlari ketekutan dari apa yang mengejarnya? Bocah itu terjatuh dan seperti ada sesuatu yang mengeburnya Bocah itu tak sanggup lagi bertahan dan dia dikubur hidup-hidup oleh makhluk tersebut Kemudian adegan berfinda memperlihatkan kedua orang tua Bocah itu tengah bersedih menjawab pertanyaan polisi Mengenai putra mereka yang tiba-tiba kabur kemudian menghilang tanpa sebab yang pasti Beberapa tahun kemudian, media menyiarkan berita tentang banyaknya wisatawan yang menghilang di gunung salju tersebut Tahun ke tahun, korban terus bertambah Kemudian adegan berfinda lagi memperlihatkan puluhan tahun berikutnya Kita akan difokuskan kepada 5 pemuda-pemudi Norwagia Pasangan Jenin dan Eric mengajak temannya Michael yang baru berjadian dengan kekasihnya yaitu Ingun Dan sahabatnya si jombol akut yang bernama Morten untuk bermain snowboard di gunung salju Sesampainya di sana, mereka memulai mendaki Perjalanan yang cukup panjang, mereka telah sampai di puncak dan mulai bermain snowboard Terlihat jalur yang sangat ekstrim menuruni salju dari ketinggian Saat mereka menikmati berbagai rintangan, nasib buruk menghampiri Morten Morten mendapat bunturan keras dari bebatuan Dia menempat luka yang cukup serius di kakinya Mereka memberikan pertolongan sebisanya kepada Morten Mereka ingin menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantu mereka Namun tak ada jeringan di sana Melihat hari mulai gelap, Jenin mencoba melihat dari ketinggian Dia melihat ada beberapa bangunan yang tak terlalu jauh dari lokasi mereka Mereka mendekati bangunan tersebut Eric memecahkan kaca masuk melihat keadaan Kemudian membukakan pintu untuk teman-temannya Terlihat bangunan bekas pengenapan yang sudah tak dihuni Mereka mematakan beberapa kursi untuk menghidupkan api Mereka memutuskan untuk bersiterahat di sana menjelang besok Eric, Michael, dan Igun ingin melihat isi ruangan itu Mereka menemukan trapo lampu di lantai bawah Sementara itu di ruang atas, Jenin bercerita dengan Morten Kemudian, Jenin melihat satu buku di atas meja yang telah berdebu Saat itu, semua lampu ruangan seketika hidup Ternyata, itu adalah Eric yang telah berhasil menghidupkan lampunya Eric kembali ke lantai atas, sementara Michael bermesraan dengan Igun Kegembiraan mereka terus berlanjut Mereka meminum berbagai macam bir yang ada di penginapan Di tengah malam, Michael dan Igun bermesraan di salah satu kamar Mereka melakukan berbagai pergangan Tapi setelah itu, Michael sangat kecewa Karena Igun tak mau memberikannya asupan cekidipapau Michael mulai berpikir Igun hanya mencoba untuk menggodanya Dia meninggalkan Igun di kamar tersebut Igun pun mulai merasa bersalah Dan saat itu, ada bayangan yang melintas di belakangnya Dia mulai ketakutan dan berkemas ingin meninggalkan kamar itu Namun, ada seseorang yang menyerangnya dengan kapak Igun berteriak ketakutan Dengan tubuh yang terluka, dia mencoba mencari jalan keluar ke lantai atas Namun Igun berhasil dibunuh dan makhluk itu menyeret jasadnya Sedangkan di lantai atas, Michael masih kesal dengan sikap Igun Janik mengampirinya mencoba meredam kekesalannya Janik mengatakan, wajar jika Igun tak mau memberikan Michael asupan cekidipapau Karena dia belum pernah melakukannya Dia meminta Michael untuk mengerti tentang hal itu Michael pun baru mengetahui kalau Igun masih perawin Sekarang, dia merasa sedikit bersalah kepada Igun Malam itu, mereka berempat tertidur di atas sofa Pagi harinya, Michael yang merasa bersalah kepada Igun Dia membawakan Igun makanan ingin meminta maaf kepadanya Michael menggedor-gedor pintu itu Namun Igun tak menjawab dan membukanya Michael pun berpikir, mungkin Igun juga masih kesal kepadanya Dia meletakkan makanan itu di depan pintu, kemudian pergi Sementara itu, hari ini Eric akan pergi ke desa mencari bantuan Sebelum pergi, Janik memasukkan kuncinya ke dalam saku Eric Kemudian Janik dan Michael menuju ruang terapu ingin menambah bahan bakarnya Sedangkan Eric yang berada di luar, dia melihat jejak darah di amparan salju Dia mengikuti ceceran darah tersebut Ternyata, itu adalah jasad Igun yang diserit oleh makhluk yang membunuhnya Tak sempat meminta tolong, dengan cepat tumpul kapak menempel tepat di wajah Eric Di tempat lain, saat Michael dan Janik ingin meninggalkan ruang terapu Mereka menyenggol bentangan kain besar dan melihat satu ruangan yang tersembunyi Dengan rasa penasaran, mereka berdua memasuki ruangan tersebut Terlihat, rak-rak yang berisikan berbagai macam tas, sepatu, dan aksesoris lainnya Mereka memasuki ruangan itu lebih dalam Janik melihat sobekan koran tentang kehilangan bocal di awal adegan film Dan membaca koran tentang pengenapan yang mereka tempati sekarang dijuluki sebagai hotel kejahatan Dan faktanya, hotel itu telah tutup selama 30 tahun yang lalu Mereka pun mulai heran dan berpikir tentang banyaknya kunci di sana Tentang benda-benda yang ada di rak itu dan tentang semua peralatan yang ada di bar Itu tidak memperlihatkan barang-barang tersebut berumur 30 tahun yang lalu Mereka berdua mulai ketakutan dan meninggalkan ruangan tersebut Setelah itu, Janik bergegas melihat keadaan Igun Namun Igun tak kunjung membuka pintunya Janik membuka pintu yang tak dikunci itu Dan dia hanya melihat ruangan yang penuh dengan cairan darah Sementara Michael yang ingin mengampiri Morten Dia melihat lantai yang penuh dengan cairan berwarna merah Ternyata, itu adalah ulah Morten yang telah menumpahkan sarden Tak lama kemudian, Janik mengampiri mereka dan memberi kabar duka tersebut Mereka bergegas melihatnya Dan ketakutan mereka pun semakin bertambah Saat mereka ingin bergegas pergi Mereka mendengar suara dentuman keras mendekat ke arah mereka Dengan cepat, mereka berlindung di salah satu ruangan Berjam-jam menunggu di sana, Eric yang diharapkan tak kunjung datang Sedangkan Michael merasa bersalah atas apa yang menimpa Igun Dia berpikir Igun masih hidup dan memberanikan diri keluar ingin menyelamatkannya Sesampainya di luar, sembilan kapak melayang di hadapan Michael Dia bergegas lari keluar penginapan dan berhasil bersembunyi di atas atap Terlihat jelas seseorang bertubuh besar yang tegap telah meneror mereka Michael kembali ke kamar ke tempat Janik Tapi orang itu telah mengetahui keberadaan mereka Dia mendorong pintu itu berkali-kali Seketika dorongan itu terhenti Di sini, Michael mulai berhianat mengajak Janik pergi melarikan diri dan meninggalkan Morton sendirian Tapi Janik tak ingin melakukannya Pada akhirnya, Michael memutuskan keluar dari jendela sendirian Dia berlarian di atas salju Namun saat itu, kakinya menginjak jebakan hewan Dia berhasil melepaskannya Dan memasuki pondok kecil yang dipenuhi dengan perlengkapan ski Saat itu, puskopat telah sampai di sana Michael berlari kembali keluar Namun dia berhasil ditangkap Janik dan Morton melihat dengan mata kepala mereka Leher Michael dipatahkan Mereka berdua mendapat kesempatan keluar dari kamar itu Dan bersembunyi di dapur lantai atas Janik meninggalkan Morton sendirian Sementara dia akan mencari sesuatu yang memungkinkan untuk mereka berdua pergi dari sana Nyaris saja, dia berpas-pasan dengan psikopat yang menyeret jasad Michael Janik berhasil mengoceh dan memasuki kabin yang di samping penginapan Dia menemukan ski dan kereta seluncur untuk Morton Namun, dia putus asa memikirkan bagaimana caranya pergerakan mereka Agar tidak diketahui oleh orang tersebut Dan saat itulah, Janik melihat senapan titisan dari nenek lampir Tapi hanya menemukan satu pelurunya Janik mengampiri Morton dan mereka akan mengelabui orang besar itu Mereka mengampiri ruang tersembunyi dekat terapur Tempat psikopat itu membawa korbannya Langkah awal yang mereka lakukan Janik mematikan semua lampu Menyuruh Morton bersembunyi di balik tumpukan barang Sementara dia akan masuk ke dalam Dan meminta Morton memberi abah-abah menggunakan senter Jika orang itu telah datang Dan tujuan mereka ingin mengurung orang itu di ruangan ini Di ruangan itu, Janik menemukan kunci yang telah diberikan kepada Eric tadi Dia telah sadar, Eric tak pernah pergi meninggalkan penginapan itu Dia melihat jasad Aegon dan Michael berada di sana Kemudian satu tangan memegang kakinya Ternyata, itu adalah Eric yang masih hidup Dia ingin menyelamatkan Eric Namun saat itu, Morton memberi abah-abah kalau orang besar itu telah datang Janik bergegas keluar dan menyuruh Eric untuk tetap tak bergerak Namun saat itu, orang besar itu menyadari keberadaan mereka Beruntung, Janik berhasil menutup pintunya Di situasi seperti ini, sebenarnya mereka bisa dengan bebas meninggalkan penginapan itu Tapi, memikirkan si Eric yang berada di dalam Mereka harus mengubah rencana Janik mengambil senapannya dan memancing orang itu keluar Lalu menembaknya Saat gagang pintu itu bergerak, terbuka Janik melihat Eric berada di depan Sehingga tembakannya meleset Lalu Eric dibunuh oleh orang tersebut Situasi yang sangat genting, Morton menyuruh Janik pergi Sementara dia akan mengalangi orang besar tersebut Namun itu, berakhir buruk Morton menemui ajalnya Janik terus berlari dan terlihat Ari sudah mulai gelap Dia menggunakan peralatan dan bergegas ingin pergi Namun pergerakannya kalah cepat dengan orang itu Dan memukulnya dari belakang Pagi hari, Janik tersadar dirinya telah berada di atas kereta seluncur Bersama jasad teman-temannya Dibawa oleh orang besar itu mengarungi salju Sampailah disolakan salju Orang itu membong jasad mereka satu persatu ke dalamnya Janik berpura-pura seolah-olah dia telah mati Dia mengambil pisau yang ada di saku Morton Saat orang itu ingin menyeretnya Janik berhasil menusuknya dengan pisau Terjadi perkelahian yang sangat menyeramkan dan mengkepurutkan Pada akhirnya, Janik berhasil membuka topengnya Ternyata, dia adalah bocah kecil dengan tanda di wajah di awal cerita Sekitika, orang itu kagal fokus Janik berhasil mengambil kapaknya dan menusuk kakinya Dan berhasil menyayat lehernya Saat orang itu terjatuh Seolah-olah cerita flashback ke adegan awal Yang faktanya, tragedi di awal cerita Dia dikubur oleh kedua orang tuanya Sudah bisa disimpulkan Alasan orang ini menyerang semua wisatawan Mungkin, kena trauma dengan pengenayaan Dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya Yang membuatnya berpikir semua orang itu adalah jahat Itu sangat mempengaruhi mental dan psikologisnya Dan pada akhirnya, jasad keempat teman Janik bersama orang itu bergelimpangan di selokan Cerita pun berakhir, hanya Janik yang terselamatkan Selesai Terima kasih telah menonton!